Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk apa mereka ambil? Batu bara ini diambil oleh Belanda, dibawa ke pelabuhan Teluk Bayur, lalu kemudian mereka bawa ke negeri Eropa. Jadi, kedatangan saya ke sawah Luntur mengingatkan tentang pelajaran waktu SD. Dulu guru-guru kita berkata, apa kata mereka? Belanda penjajah datang ke negeri kita untuk mengambil rempah-rempah. Betul. Bapak-Ibu dulu sekolah begitu juga diajarkan. Belanda datang ke negeri kita untuk mengambil rempah-rempah. Siapa yang mengajarkan demikian? Tolong datang ke sawah Luntur. Datang ke museum Ransum. Perhatikan gambarnya. Tengok baik-baik. Belanda penjajah datang ke negeri ini untuk mengambil hasil alam perut bumi yang kaya raya. Allahuakbar. Apakah setelah Belanda pulang 1945 jam mereka tidak akan datang lagi? Mereka akan datang. Batu bara masih banyak. Emas masih banyak. Nikel masih banyak. Emas serak masih banyak. Minyak masih banyak. Walaupun minyak goreng, minyak solar, payah. Tapi di dalam perut bumi kita masih banyak minyak. Dan apa yang bisa menguatkan kita? Ingat, apakah dulu tidak ada orang-orang hebat di Indonesia? Banyak hebat-hebat. Tapi kenapa bisa kita terjaga? Karena kebodohan. Karena adu domba. Mau diadu domba sama anak bangsa. Maka yang bisa menyelamatkan ini adalah pendidikan. Jadi kalau ada anak sawah Luntur yang tidak mau sekolah, tidak baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.